Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayyiban umbarakan fih Kama yuhib burabuna wa yardha Wasyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'dah ama ba'd Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Mari kita bersyukur kepada Allah SWT Allah masih memberikan kita rahmat, ni'mat dan hidayah Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala muhammad wa ala alimuhammad Bapak ibu yang dimulakan oleh Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini Di hari yang ke-13 bulan Rabi'ul Akhir Ketepatan dengan tanggal 11 Januari 2017 Alhamdulillah kita kembali hadir dalam program Sunnah Fajar Kajian Tauhid Bersama Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizah Allah Ta'ala Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada pagi hari ini Bapak ibu yang dimulakan oleh Allah SWT Ada pun pembahasan yang akan dikumpas oleh Buya kita pada pagi hari ini Terkait dengan berdiri yang dilarang Bapak ibu yang dimulakan oleh Allah SWT Mari kita sapa terlebih dulu Buya kita Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Siap ya Alhamdulillah Baik, syukur dan kasihi Allah SWT Baik Baik Bapak ibu yang dimulakan oleh Allah SWT Terkait dengan berdiri yang dilarang ini Berdiri yang dilarang Ada juga berdiri ini yang dilarang Mungkin pemirsa kita penasaran ini Berdiri apa ini Nanti kita jelaskan Baik, bapak ibu yang dimulakan oleh Allah SWT Mari kita simak dan kita dengarkan pemaparan dari Buya kita Terkait dengan berdiri yang dilarang ini Tentunya berdiri dalam hal apa Jangan tetaplah di channel kesayangan Anda Surau TV Kami akan berikan kesempatan kepada Buya kita Faltafadal Muskur Syukuran laki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalinu Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'id Pemirsa Surau TV yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana pun juga anda berada Kembali kita berjumpa Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Atas segala ni'mat dan karunia Yang Allah selimpahkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ada nugerah kepada Allah SWT Kepada nabi kita Muhammad SAW Allah musalah ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'id Pemirsa Yang mulia kala Allah SWT Kajian kita pada Pertemuan ini adalah Yang dinamakan dengan Al-qiyamul mamnu' Berdiri yang dilarang Apa yang maksud dengan berdiri yang dilarang? Berdirinya seseorang untuk menghormati orang lain ketika dia datang Misalkan Ada yang mengatakan Para hadirin Karena tamu kita datang Nah diharapkan semua Hadirin itu bisa berdiri Ini adalah penghormatan atau pengagungan terhadap orang yang datang Ini yang dimaksud dengan Qiyam al-mamnu' Bahwasannya kita dilarang untuk berdiri Untuk mengagungkan dan menghormati orang yang datang Nabi SAW Bersabda Hadis sahih yang keluarkan ilmu Muslim Nabi SAW mengatakan Siapa yang ingin Menyukai Orang-orang Berdiri untuknya Maka indah dia siapkan tempat duduknya Dan maafin terakhah Ini satu hadis Hadis yang lain Qala'ana s.a.w.t Maka'ana syaksun ahabba ilayhim Min Rasulullah s.a.w. Wa kanu idha ra'auhu Lam ya'qumulah Lima'alamuna min karahiyatihi Lidhariki Suhira wal-termiri Kata Anas Malik Seorang sahabat Tidak ada seorang pun Yang lebih dicintai oleh para sahabat Melebih dari Rasulullah s.a.w. Dan mereka Apabila melihat Rasulullah s.a.w. Mereka tidak berdiri Untuk Rasulullah s.a.w. Beliau mengetahui Mereka mengetahui Bahwa hal itu Tidak disukai Oleh Rasulullah s.a.w. Berdasarkan dua hadis ini Yang saya melihatkan Allah s.w.t Bisa diambil kesimpulan Bahwa seorang muslim Yang Menyukai Manusia berdiri Untuknya Menghormatinya Dan mengagungkannya Ketika dia datang Dalam satu majlis Dalam satu pertemuan Maka orang itu akan Terancam Masuk dalam Pintraga Ya Karena ada orang Merasa bahwasannya Ketika dia masuk Semuanya berdiri Dia terasa Terhormat Dihormati Kalau ada orang Dua orang Tiga orang Tidak berdiri Malah dia duduk Nah ini Sebulan melecehkan Ini perlu Ya Pimpinan Mungkin Nah ini perlu Dicopot di jabatannya Misalkan Nah ini Yang dimaksud dengan Berdiri itu adalah Qiyam berdiri yang Dalam penghormatan tadi Dan para sahabat Radiyallahu ta'ala Anhum Mereka sangat Mencintai Nabi s.a.w. Buat Sinta mereka itu Hubban syadidan Cinta yang sangat Keras Sangat Betul-betul cinta Walaupun demikian Mereka apabila Melihat Rasulullah s.a.w. Datang Menjumpai mereka Mereka Tidak melakukan Berdiri Ya Karena itu Tidak disukailah Nabi s.a.w. Jadi Ketika Misalkan Sahabat Duduk Bersama-sama Datang Rasulullah Mereka tidak ada Berdiri Mereka duduk Tetap duduk Dan dipersilahkan Nabi s.a.w. S.a.w. Untuk duduk Kau muslimin Dan muslimat Melihatlah Allah s.w.t Sekarang kita melihat orang Manusialah Secara umum Sudah terbiasa Untuk Berdiri Untuk Sebagian Orang-orang khusus Apabila Guru datang Masuk ke dalam Lokal Memberikan ilmu Atau dia Mendatangi Mengunjungi Salah satu tempat Ya Atau begitu juga Ketika Guru datang Dalam lokal Ya Maka Cepat-cepat Murid ini Berdiri semua Ya Berdiri semua Untuk memuliakan Apa namanya Memuliakan Gurunya tersebut Ya Ya Orang yang Tidak berdiri Dia dicelah Atau diberikan catatan Atau nilai Diberi dia poin Atau di Di Taubih Di ejek Bahasanya dia adalah Akhraat yang tidak baik Tidak memuliakan tamu Tidak memuliakan guru Dan yang lainnya Ya Nah yang Yang seperti ini Yang biasa kita lihat Terkadang Ini adalah Suatu hal yang Yang tidak tepat Ya Karena Nabi Sallallahu Semua orang yang paling cinta Itu para sahabat Tidak pernah Mereka melakukan hal yang itu Apalagi kalau Seandainya kita sekarang Kita wajibkan di lokal Malahan termasuk sekarang Yang kita lihat Kebiasaan Berjabatan Dengan antara guru Dengan murid-murid Nah ini Menjadi problem Sebenarnya Ketika Itu terjadi Pada Anak-anak yang sudah balik SMA Perguruan tinggi Atau yang lainnya Ya Maka tidak boleh Berjabat tangan Antara bukan mahrum Ya Maka kita Himbau Kepada Guru-guru Ya Yang membiasakan hal itu Kepada Kepada anaknya Dan muridnya Agar dia Tidak melakukan hal yang sama Kalau seandainya Dia harus bersalam Jangan bersalam Menjabat tangan Tetapi mungkin Dengan suara saja Dengan mengatakan Salam Oleh kembu Kemudian dipersilahkan Oleh kembu Silahkan Anda masuk Ya Nah itu sudah Gak apa-apa Itu sudah Sudah cukup Ya Dan tidak mesti Harus berjabat tangan Kalau seandainya Ada yang tidak berjabat tangan Langsung Dicela Ya Atau Dan yang lain Kemudian Kita juga Melihat Kebanyakan orang Ketika Orang pejabat Kemudian Orang kaya Yang datang Semuanya berdiri Tapi orang miskin Enggak ada yang berdiri Sama sekali Ini adalah Suatu hal yang Yang Sama sekali Tidak pernah diajarkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu A'lihi Wasallam Jadi Berdiri Dalam Merangka Mengagungkan Dan menghormati Yang datang Ini Yang tidak pernah Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu A'lihi Wasallam Maka itulah Maka itulah Maka bagi kita Sudah duduk saja Duduk Ya Di majlis Ya tidak berdiri Kalau kita bawa kepada Ilmu Demokrasi Ilmu demokrasi Ya itu kan Masing-masing kita memiliki Hak Oh begitu Ya Wallah Kurang lebih Ringkasan dari Kajian kita Dalam masalah ini Kita cukupkan Di sini Bahwasannya Kayam Memenuh Itu adalah Kiam Berdiri yang Dilarang Malahan terancam Orang yang Pengen Dia dihormati Seperti untuk Berdiri itu Terancam dia Mas'udah Maka Wallah Berdasarkan Hadis Nabi Kita ucapkan Kepada Bu yang telah Menyampaikan Kajian Pada pagi hari ini Terkait dengan Berdiri yang Dilarang Bapak Ibu Demilakan oleh Allah SWT Selanjutnya kami Memberikan kesempatan Bagi Anda yang Ingin berinteraktif Silahkan Menghubungi 0751 33677 Atau Bagi Anda Yang ingin Bertanya Melalui pesan singkat Silahkan Kirimkan Pertanyaannya Ke 0811 669 33 32 Kita coba Angkat Penelpon Pertama Ya silahkan Halo Ya halo silahkan Ibu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ya dengan siapa Dimana Ibu Mau bertanya Ustaz di luar tema Bu ya Begini Ada Seseorang Yang mengatakan Kalau Pengsahakan Hadis itu Bukan hanya Bukhari Dan Muslim Karena Perawihnya Jauh di bawah Rasulullah Kenapa Tidak dipakai Hadis Imam Empat Imam Mahjab Yang lebih dekat Perawihnya Kepada Jaman Rasulullah Mohon penjelasannya Ustaz Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Di dalam periwayatan Hadis Itu ada Namanya Sanat Sanat itu Adalah Sesilatul Rijal Al-Musil Ilal Matan Rantaian Laki-laki Atau Perawi Yang Menyambungkan Kepada Kepada Matan Yaitu Matan itu Adalah Rasulullah Kalau dilihat Bahwa Tadi dikatakan Kenapa tidak Imam Yang Arba'ah Sebenarnya Imam Bukhari Rahimallah Ta'ala Dia mengumpulkan Hadis Dia mengumpulkan Hadis Kalau kita juga Lihat Imam Malik Dia juga Mengumpulkan Hadis Dengan Bukunya Yang terkenal Dengan Muatta Imam Malik Kemudian Imam Ahmad Juga mengumpulkan Hadis Yang terkenal Dengan Hadisnya Musnad Imam Ahmad Kemudian Imam Syafi'i Mengumpulkan Hadis Yang Diberikan Judul Musnad Imam Syafi'i Kalau Kita Lihat Bahwa Tentu Hadis-hadis Yang sampai Kepada Imam Malik Dilihat Kepada Sanat Sanatnya Sanatnya Di atas Bisa kita Pegang Hadisnya Muatta Jika memang Itu Sanatnya Menyambung Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Nah Namun Di dalam Kitab Muatta Atau Di dalam Musnad Imam Ahmad Atau Musnad Imam Syafi'i Dia di dalam Mengumpulkan Hadis Tidak sama Kriterianya Seperti Imam Bukhari Imam Bukhari Dia bertekad Bahwasannya Hadis yang Disantumkan Yang di dalam Sahih Bukhari Itu adalah Hadis-hadis yang Sahih Tapi Imam Ahmad Yang lebih tua Dari Imam Bukhari Tidak Mensyaratkan Itu Selama Hadis itu Dia anggap Adalah Sahih Maka Dicantumkan Nah Maka Sebenarnya Penilaian itu Sendiri juga Ulama-ulama Belakangan Menilai Imam Bukhari Imam Muslim Imam At-Tirmidhi Imam An-Nasai Dan yang lainnya Itu adalah Dia mengumpulkan Hadis-hadis Yang dia dapatkan Dari guru-gurunya Lalu dia Cantumkan Dalam Buku Imam Abu Hanifah Dia tidak memiliki Buku hadis Ya Kalaupun Beliau meriwaikan Empat puluh Hadis Sebagian ulama Mandang Bahwa hadis yang diriwaikan Itu semuanya adalah Wahi Ya ini hadisnya lemah Lemahnya dari mana Dilihat Dari Perawi yang Dia Diambil Siapa perawi Yang dijadikannya Perentara dia Dengan Orang-orang Belumnya Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Imam Syafi'i Dia malah Pernah mengatakan Bahwa Tidak ada Buku Yang sahih Setelah Al-Quran Kecuali Buku Muatta Imam Malik Karena dia Lihat bahwasannya Buku Muatta Imam Malik Pada saat itu Adalah Yang terbaik Ya Karena pada Zaman Imam Syafi'i Belum ada Imam Bukhari Karena Imam Bukhari Lahir pada Serat Pada tahun Seratus Sebelum Empat Imam Syafi'i Meninggal dunia Pada tahun Dua ratus Empat Malam tahun Dua ratus Dua ratus Empat Itu Itulah tahun Kelahiran Imam Muslim Ya Nah Jadi Kalau kita Lihat Kembali lagi Buku Buku-buku Yang mereka Kumpulkan Itu Tidak Menyeluruh Tidak Menyeluruh Hadis-hadis Yang ada Tapi Masih banyak lagi Ulama-ulama Yang mengumpulkan Imam Bukhari Dia tidak hanya Memiliki Buku Suhih Bukhari Saja Tapi Dia juga Memiliki Kitab Adab Al-Mufran Af'alul Ibad Kara'ah Al-Fal-Imam Dan yang lainnya Ya Raf'al Yadain Fistola Jadi Ada Buku-buku yang lain Yang beliau Miliki Yang beliau juga Mencantumkan hadis-hadis Di situ Tapi dalam Suhih Bukhari Beliau Betul-betul Memilih Keteria-keteria Orang yang Akan diletakkan Di dalam Buku tersebut Ya Jadi Kalau saya lihat Kenapa Kita tidak Merjuk kepada Perkataan Imam Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Yang empat Sebenarnya Kalau ada Bisa Boleh kita Merujuk Buku-bukunya Tapi kita lihat Mota Imam Malik Dia tidak khusus Karena di situ Ada Ada balagatnya Ya ini Sanatnya terputus Ya Perkataan Sahabat Dan tabi'in Juga ada di situ Maka Kalau kita lihat Dari Imam Syafi'in Dia Mengumpulkan Hadis-hadis Nabi Yang dianggap Memiliki Nilai yang tinggi Ya Keterian tinggi Wallah Tuala'ala Ya Terima kasih Terima kasih Beraktif Silahkan Iya Silahkan Halo Masih terputus Selanjutnya Kita bacakan Pesan singkat Yang masuk Assalamualaikum Ustadz Saya Hamba Allah Dari Batu Barah Pada Acara Marhaban Apakah Para hadirin Harus berdiri Dalam terjadi Acara Marhaban Acara Marhaban Itu tidak ada Diajar Kalian Nabi Sehingga Apakah Perlu berdiri Atau tidak Malahan Kenapa Orang yang Marhaban Itu Dia berdiri Mereka Beranggapan Mereka Beranggapan Bahwa Ruh Nabi Itu datang Makanya Dia mengatakan Marhaban Bi Rasulillah S.A.W Selamat datang Dengan Rasulullah S.A.W Ya Nah Karena dia menghormati Ruh Nabi Itu datang Mereka berdiri Subhanallah Berarti Mereka memiliki Hal-hal Yang dilarang Yang pertama Sahabat Tidak pernah Dengan fisiknya Nabi Para sahabat Tidak pernah Berdiri Ya Yang kedua Nah Para sahabat Tidak pernah Melakukan Pemanggilan Ruh Nabi Muhammad Atau Meyakini bahwa Ruhnya datang Sehingga mereka Berdiri Tidak pernah Ya Nah jadi Kalau kita lihat Tidak disyariatkan Ya Berdiri Ketika Membaca Marhaban Malahan Tidak disyariatkan Marhaban Dan itu Karena tidak pernah Diajar Kali Nabi Kita Muhammad S.A.W Jangan kita Membuat Hal-hal yang Baru Yang tidak pernah Diajar Kali Nabi Karena ingat Hadis Nabi S.A.W 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 Mau amal Satu amal Yang tidak ada Dan sandai agama ini Maka amal itu Tertal Wallah Ya Terima kasih Dan selanjutnya Kami masih memberikan Kesempatan Bagi Anda yang ingin Interaktif Silakan Menghubungi 0751 33677 Atau bagi Anda Yang ingin ditanya Melalui pesan singkat Silakan Kirimkan pertanyaannya Ke 0811 669 3332 Iya Silakan Ya silakan Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa Dimana Mau tanya Soal jamaah Atau rikuh Itu yang katanya Zikirnya itu Tidak ada tentunan Dari Rasulullah Rasul zikirnya itu Dianggap Gimana Pak Zikir yang dilakukan Oleh sebagian orang Yang tidak ada Dicaraikan oleh agama Maka kita tidak boleh lakukan Karena pada intinya Zikir itu adalah Kita beribadah Dengan lafaz Yang diajarkan Maka Tidaklah kita Mengikuti Apa yang diajar Kalian Nabi Kalau tidak diajarkan Jangan kita lakukan Karena kita melihat Banyaknya Dalil Apa zikir-zikir Yang diajarkan Tanpa ada dasar Maka perlu kita Mendudukan Siapa yang mengamalkan Satu amal yang tidak ada Dasar di kama ini Maka amal itu tertolak Wallahu tala'ala Ya tayib Soekran ke silam Di atas jawabannya Selanjutnya kami Masih memberikan Kesempatan Bagi anda yang ingin Berinteraktif Silahkan menghubungi 0751 33677 Atau bagi anda yang ingin bertanya Melalui pesan singkat Silahkan kirimkan pertanyaannya K 0811 669 3332 Ia silahkan Halo Ia silahkan Halo Halo Ia silahkan Halo Ia Ia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa Di mana Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ia silahkan Mautannya koser Ia silahkan Mautannya koser Ia silahkan Apakah ada Apakah ada tuntunannya Apakah ada tuntunannya Merayakan maulut nabi Merayakan maulut nabi Ia Apakah ada tuntun Merayakan maulut nabi Ia Terima kasih Sudah bertanya Silahkan Pertama Satu Harus Ayah Sesuatu Yang harus kita Pahami Bahwa Mencintai nabi Adalah wajib Hukumnya Merupakan Dasar Iman Bagian dari dasar Iman seseorang Adalah mencintai Nabi Sallallahu alaihi Nah mencintai nabi Hakikat dari mencintai nabi Adalah mentaati nabi Apa yang diajarkan oleh nabi Kita lakukan Apa yang tidak diajarkan oleh nabi Tidak kita lakukan Karena itu adalah hakikat Dari kita mencintai nabi Nah Orang yang selalu Mengikuti sunnah nabi Dia adalah orang yang Mencintai nabi Walaupun dia tidak melakukan Perayaan-perayaan Ya Maka oleh karena itu Kita lihat Pertanyaan tadi Apakah Merayakan Mulid nabi Diajarkan oleh nabi Jawabannya Tidak pernah Diajarkan oleh nabi Ya Tidak pernah Diajarkan oleh nabi Wallahu ala Iya Sokrat Kasih rambu ya Atas jawabannya Dan selanjutnya Pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Kalau kita berdiri Untuk bersalaman Dengan tamu yang datang Iya Bagaimana Kalau kita berdiri Untuk bersalaman Insya Allah Untuk kalau bersalaman Kita ingin berjabat tangan Tidak apa-apa Ya Wallahu ala Iya Terima kasih Ustaz Jawabannya Kemudian Masih dari pesan singkat Ya sebelumnya Kita angkat terlebih dulu ya Ya halo silahkan Ya Sarsely terputus Kami masih memberikan Kesempatan Bagi Anda yang ingin bertanya Silahkan menghubungi 0751 33677 Iya silahkan Halo Iya silahkan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Ibu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Kok gak terdengar ya Iya silahkan Bu bertanya Halo Iya Iya silahkan Bu Silahkan Dari Aisyah Bapak Di Lampung Iya silahkan Pertanyaan Ibu Ini Apa Bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ini kan Begini kan Saudara saya kan Waktu itu meninggal Hari Hari apa itu kan Meninggal Setelah itu Saya tuh setelah Sampai disana Mereka itu Orang-orang yang ada Disana Apa Dia itu mengajak Begini loh Bapak Ayo saya kita sekarang Apa Membaca surah Yasin Biarlah saya yang memimpin Kamu yang menjadi makmum Terus saya itu mengikuti Aja Bapak Tapi saya setelah Sampai disana Apa Setelah membaca Tapi Aisyah itu tidak membaca Hanya menyimak bataan mereka Karena saya takut Semua itu adalah Dilarang oleh Allah dan Rasul Jadi Aisyah hanya mengikuti Apa Menyimak aja gitu Bapak saya Jadi saya tidak mengamalkan Apa yang diamalkan Orang-orang itu Itu salah Enggak ya Bapak Apa yang saya lakukan Ya Sudah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa yang ibu lakukan Dengan tidak mengikuti Apa yang mereka lakukan Itu sudah bagus Karena Masing-masing kita akan Diminta pertanggung jawaban Terhadap apa yang kita amalkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wala taqfu maa laysa laka bi'ilm Inna sam'a wala abas Wal basural fu'ada Kullu ula'ika Ka'ana'an Mas'u'la Jangan engkau mengikuti Apa yang engkau Tidak berilmu Di dalamnya Sesungguhnya pendengaran Perlihatan dan hati Akan diminta pertanggung jawaban Ya Membacakan yasin Kepada mayat Yang sudah meninggal dunia Atau sudah beberapa hari Meninggal dunia Tidak pernah Diajarkan Nabi kita Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu tal'ala Ya taib Sokron kasih lomu ya Atas jawabannya Dan selanjutnya Dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Johad dari Mwaro'in ni wabarakatuh Sumatera Selatan Apakah ada sunnahnya Ustaz Tempat imam Ditinggikan Walaupun satu Batak Daripada Makmum Ustaz Ya terima kasih Ya Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bahasanya Syarat Untuk ditinggikan Apa namanya Imam dari makmum Satu Satu Batak Itu tidak ada Tidak ada Dalilnya semua sekali Malah imam itu Tidaklah sejajar Dan setinggi Dengan makmum Wallahu alam Kalaupun Ada orang yang mengambil dalil Bahasanya Nabi solat di atas mimbar Kemudian dia turun Kemudian dia kenaik lagi Itu Nabi melaksanakannya Adalah dengan tujuan Untuk memperlihatkan Kepada para sahabat Bagaimana Solat beliau yang benar Wallahu alam Iya terima kasih Selanjutnya kita coba angkat Penelfon yang masuk Ya silahkan Halo Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengar siapa di mana pak Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana pak Silahkan bapak Oh Iya Silahkan Dengan bapak rifai Iya Silahkan di mana Dengan bapak rifai Iya silahkan bapak Diserang pak Diserang pak Iya silahkan bapak Bapak rifai diserang pak Iya silahkan bapak Diserang Oh begini pak Saya mau tanya Saya mau tanya Iya 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 silahkan bapak Di tempat saya kan ada pengajian pak Cuman ya pengajiannya di musola Cuman di musola tersebut Itu kan ada Yang banyak yang rokok Terus yang diterangkannya Kayak kurang Berkenaan dengan sunnah Gitu pak Ada yang Terus tahlilan Segala macam Tawasul Tawasul Kepada nabi Gitu gimana itu pak ya Iya cukup pak ya Iya terima kasih pak rifai Dari serang Iya Apa yang bapak tanyakan tadi Itu tidak ada Di contohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita sebagai umatnya Hanya wajib Mengikuti Apa yang dicontohkan Ya Siapa yang mengamalkan Satu amal yang tidak ada Dasar agama ini Maka amal itu tersolak Kalau karena itu Sebagaimana kita ketahui Bahwa syarat diterimanya Amal itu pertama Ikhlas Yang kedua Mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahutala'alam Ya taib Sokromi atas jawabannya Dan selanjutnya Pertanyaan dari Pesan singkat Ya Yang disebut Ma'rifah Ma'rifatullah itu Siapa yang mengenal dirinya Maka dia kenal dengan Allah Bagaimana ungkapan itu Banyak orang kenal dirinya Tapi dia tidak pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan ungkapan itu Bukanlah hadis Man arafa nafsa Wa arafa rabbahu Tidak hadis sama sekali Ya Wallahutala'alam Ya taib Sokromi atas jawabannya Dan selanjutnya Kita angkat Penangpon yang masuk Mungkin yang terakhir ya Ya Iya Ya silahkan Halo Ya silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Ibu Ibu Alhamdulillah Di Kalimantan Tengah Ya silahkan Pertanyaannya Ibu Dituntun Untuk sholat Gitu Jadi Ya silahkan Lanjutkan ya Ibu Jadi Ini kan Begini Kenapa Dia itu kan Belum Belum Terlalu Tahu juga Dengan Kebacaan sholat Dan juga Cata-cata Cara sholat Jadi Saya ini kan Apa namanya Membing-bing dia Kalau sholat Saya kerasin Suara saya itu Waktu membaca Apapun yang saya baca Agak dikerasin Supaya dia itu Kerdengar Gitu Sama dia Jadi Biar dia paham Bacaan apa Yang Bacaan apa Waktu misalnya Kita sujud Kita ruku Apa yang dibaca Gitu Jadi Memang dia sih Udah hafal Bacaan-bacaan Cuma Tempatnya Yang dibaca itu Dimana Gitu Ini bacaan Saya ajarkan Bacaan ruku Umpamanya Tapi kita kenalan Baik Jadi dia Menganggap Kita tuh Udah Sebagai Orang tuanya Baik dari Saya sendiri Maupun Suami saya Udah dianggapnya Keluarga Orang tuanya Gitu Jadi Setiap Petemu Dia bersalaman Selalu Mencium tangan Bagaimana Bagaimana Kayak gitu Bu Ya Cuman itu Pertanyaan saya Bu Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Sebentar Bu Umur anak Ibu yang Ibu tuntut Sholat itu Umur berapa Ini Dari 6 tahun Jadi sekarang Dari 6 tahun Sampai Dia Agak Itu Sampai Dia agak Agak Paham Setelah dia Paham Udah Saya Enggak Lagi Jadi Sekarang pun Alhamdulillah Udah Bisa Sholat Sendiri Jadi Dia Paham Dimana Bacaannya Itu Cukup Ya Jadi Sekarang pun Usianya Udah 9 tahun Ya Terima kasih Ya Di dalam Pendidikan Atau Pengajaran Dalam Sholat Nabi Juga Terkadang Memperdengarkan Bacaan Sholatnya Ya Dalam Waktu Zohor Ya Ini Waktu Bacaan Sir Nabi Kadang-kadang Juga Memperdengarkan Maka Kalau Gitu Bisa Jadi Tidak Seluruh Sholat Itu Ya Tapi Diperdengarkan Sebagian Bacaannya Ya Ketika Kita Sujud Misalkan Subhanu Jadi Ada yang kita anukan Jadi Anak kita Yang samping Kita Bisa mendengar Oh ini yang dibacanya Sementara dia sudah hafal Ya Maka dalam pengajaran Kepada Anak Boleh Insyaallah Dan kemudian Yang kedua Ada orang yang bukan keluarga Tapi sudah dianggap Ya Tetap Yang bukan mahrum Tidak boleh bersentuhan Walaupun kita anggap Dia sudah anak kita Saudara kita Dan yang lainnya Termasuk Anak yang diadopsi Anak yang diadopsi Tentu Tidak Bukan mahrum Dari orang tua Yang mengadopsinya Maka Bukan berarti Langsung Nguyenang Sudah Masa anak Kemudian Merangkulnya Bersentuhan Dan yang lainnya Sementara dia tidak Bukan Atau bukan mahrum Maka itu tidak boleh Wallahu'ala Ya Terima kasih Terima kasih Dan selanjutnya Karena waktu juga Mbak Tasi Di penghujung acara ini Kita minta kepada Buya untuk menyampaikan Kesimpulan dari kajian kita Pada pagi hari ini Tafadol Ya Barakallahu Pemirsa Surah TV Yang milah Allah Subhanahu Di mana pun juga Anda berada Di antara Ajaran agama Yang Hanif ini Adalah Dilarangnya kita Untuk berdiri Untuk menghormati Orang yang datang Masuk Ya itu Kepada kita Dalam rangka Berdiri Pengagungan Terhadapnya Dan pemulihaan Terhadapnya Karena Rasulullah Rasulullah S.A.W. sendiri Tidak dilakukan Demikian Rasulullah Tidak menginginkan Para sahabat Yang sama Mencintai Nabi Mereka tidak pernah Melakukan Berdiri Ketika Nabi Datang ke majlis-majlis Mereka Wallah Bapak Ibu Yang dimuliakan Oleh Allah S.A.W. Demikianlah Perjumpaan kita Dalam program Sunnah Fajar Kajian Tauhid Pada pagi hari ini Insya Allah Minggu depan Kita akan jumpa Tema yang berbeda Terima kasih Jazakumullah Khairan Kepada Bapak Ibu Yang sudah bergabung Pada pagi hari ini Dan juga kepada Segenap Kru Surau TV Yang bertugas Pada pagi hari ini Jazakumullah Khairan Terima kasih Demikianlah Bapak Ibu Yang dimuliakan Oleh Allah S.A.W. Kita tutup Dengan membacakan Subhanakallah Mawabihamdik Ashahadu Alla ilaha Ilaha Astaghfiruka Wattubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat Mengikuti Acara selanjutnya Barakallah Hukik